Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya JSM Bermata Hari ini saya mau bahas mengenai salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman Indonesia kepada saya Apakah benar bahwa semua wanita Korea itu sudah pernah operasi plastik? Apakah benar bahwa anak sekolah di Korea mendapatkan operasi plastik sebagai hadiah kerulusan? Apakah laki-laki juga banyak yang operasi plastik? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu lumayan sering saya dengar Saya rasa mungkin mudah bagi kita untuk berasumsi bahwa semua wanita Korea melakukan operasi plastik Karena kalau di drama Korea atau video musik Korea Kan wanita-wanita Korea kan tampaknya cantik sekali Kulitnya bagus, awet muda, dan wajahnya kan mirip-mirip Tetapi faktanya adalah tidak benar bahwa semua wanita Korea melakukan operasi plastik Memang iya, ada sebagian yang pernah melakukan operasi plastik Berdasarkan data yang saya dapatkan Estimasi sekitar 1 dari 3 wanita Korea berumur 19-29 tahun pernah melakukan salah satu bentuk operasi plastik Dan angka ini meningkat setiap tahunnya Saya kira hal ini lumayan menarik untuk ditelusuri Kenapa sebagian orang Korea melakukan operasi plastik Padahal secara historis Orang Korea percaya pada Gong Fu Ju Yang mana juga menekankan pada pemeliharaan tubuh Sebagai mana yang diberikan oleh orang tua Pada zaman Korea yang kuno Orang-orang bahkan tidak mengotong rambut Mereka seumur hidup Sebagai simbol kebaktian kepada orang tua Berikut adalah data yang saya dapatkan Dari hasil survey Gallop di tahun 2015 Mengenai respon orang Korea terhadap operasi plastik Bila dibandingkan antara tahun 1994, 2004, dan 2015 Surveyor bertanya kepada 1.500 orang Apakah pria boleh melakukan operasi plastik Jika pria tersebut terus menerus gagal mendapatkan pekerjaan Karena penampilan wajah Di tahun 1994 48% responden mengatakan tidak apa-apa Sementara di tahun 2015 Angka responden yang setuju Akan hal itu sudah naik menjadi 65% Surveyor juga menanyakan Apakah boleh bila wanita melakukan operasi plastik Agar dapat meningkatkan kesempatan untuk menikah Di tahun 1994 38% dari 1.500 orang responden setuju Akan hal tersebut Tetapi di tahun 2015 Angka tersebut telah naik menjadi 66% Dan kalau kita lihat lagi Di kedua survey tersebut Kolongan wanita berumur 19-29 tahun Yang paling banyak setuju akan operasi plastik Angkanya sampai 84% Karena semakin diterimanya operasi plastik Di kalangan orang Korea Baik wanita maupun pria Semakin merasa nyaman Menjalani operasi plastik Untuk memperbaiki penampilan mereka Meningkatkan kepercayaan diri Dan meningkatkan prospek kerja Saat itu juga mulai ada sedikit Demi sedikit artis Korea Yang menyatakan Bahwa mereka pernah menjalani operasi plastik Survey ini menyatakan Responden yang berjumlah 1.500 orang tersebut Apakah responden sendiri pernah menjalani operasi plastik Tahun 1994 Hanya 2% dari responden Yang menyatakan Sudah melakukannya Sedangkan di tahun 2015 Angka tersebut Meningkat menjadi 7% Kalau dilihat lebih detail lagi Di tahun 2015 tersebut Secara total hanya 1% Pria yang pernah menjalani operasi plastik Sedangkan untuk wanita Angkanya adalah 14% Kalau kita lihat lebih detail Lagi 31% Wanita berumur 19-29 tahun Menyatakan Pernah menjalani operasi plastik Angka ini hampir 2 kali lipat Bila dibandingkan dengan wanita berumur 30-39 tahun Yang mana 16% Menyatakan Pernah menjalani operasi plastik Ini artinya Generasi muda Semakin menerima Hal operasi plastik ini Sebenarnya Operasi plastik Apa sih yang paling banyak Orang Korea lakukan? Pertama Double eyelid surgery Atau operasi kelompak mata Orang Korea Banyak yang memiliki mata Monolid Atau tidak memiliki lipatan mata Sehingga mata cenderung terlihat lebih kecil dan sipit Dengan membuat lipatan pada kelompak mata bagian atas Heart tersebut Dapat membuat mata terlihat lebih lebar atau besar Dan penampilan lebih tajam Saya perhatikan operasi kelompak mata ini juga dilakukan oleh Sebagian wanita Indonesia Yang tidak memiliki lipatan mata Dan hal ini juga sangat rumlan Operasi plastik lainnya yang juga populer di Korea adalah Rhinoplasty Atau operasi hidung Yang mana hidung dibentuk ulang agar kelihatan lebih mancung Yang lainnya juga lumayan popular adalah Jawline reduction Operasi pengurangan garis rahang Facelifting Pengangkatan wajah Dan liposuction Sedut lemak Berikut ini survei di tahun 2015 Terhadap pria dan wanita Yang mengatakan bahwa mereka pernah mempertimbangkan Untuk melakukan operasi plastik 46% responden mengatakan Bahwa mereka ingin melakukan operasi kelompak mata Diikuti 31% responden mengatakan ingin melakukan operasi hidung 7% facelift Atau botox 3% kulit 3% rahang 3% dagu 2% mulut Dan 1% payudara Dan lain-lainnya Meskipun operasi plastik saat ini diterima secara luas di Korea Tetap saja ada kontroversi dan kritik seputar industri ini Terutama kekhawatiran mengenai resiko dan potensi komplikasi dari prosedur operasi tersebut Tekanan untuk memenuhi standar kecantikan tertentu Dan potensi kecanduan prosedur operasi plastik untuk tujuan kosmetik Saya pribadi tidak ada kontra berhadap operasi plastik untuk tujuan kosmetik Menurut saya itu urusan pribadi masing-masing Hanya kalau memang mau operasi plastik Pastikan untuk cari yang banyak agar bisa mendapatkan penanganan dan perawatan yang baik dan tepat Kalau teman-teman sendiri bagaimana? Apa pendapat kalian tentang operasi plastik? Apakah kalian juga pernah ada kepikiran ingin menjalani operasi plastik? Coba jawab di kolom komennya Seperti biasa Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini Mohon like, share, dan subscribe Terima kasih dan sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax